Jasad wanita ini ditemukan di Bahu Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa Pagi. Korban tewas dengan cara mencurigakan karena jasadnya terbungkus kardus dan spanduk. Selain itu, kaki dan tangan korban dalam kondisi terikat serta tanpa busana. Budi, salah satu petugas PPSU yang pertama kali menemukan jenasa, sempat mengira bungkusan kardus dan spanduk adalah sampah. Karena sulit diangkat, Budi bersama beberapa petugas membuka bungkusan yang ternyata adalah mayat. Budi mengaku tidak mencium bau menyengat dari jasad yang baru saja ditemukan. Selain kaki dan tangan terikat, petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Timur juga menemukan luka di kepala dan luka lebam di lengan padat jenasa perempuan tanpa identitas ini. Usai identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kramajati, Jakarta Timur untuk diotopsi guna mengetahui identitas sekaligus penyebab kematian. Stefanus Wangki, Jakarta